Intro Beberapa waktu lalu saya membuat tutorial controller untuk Guitar Hero dari joystick atau gamepad USB. Mungkin beberapa dari kalian sudah pernah melihatnya. Dan buat kalian yang belum pernah melihatnya, kalian bisa klik link di deskripsi. Intro 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 Nah kali ini saya akan membuat model RAM elektrik dari joystick. Dan joystick yang saya pakai kali ini adalah joystick wireless atau joystick tanpa kabel. Di dalam tempat baterai ini terdapat 1 buah receiver dan 1 buah OTG. Intro 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 Dan kita membutuhkan 2 buah baterai AA untuk menghidupkan joysticknya. Intro Intro Jika kita telah menghubungkan receivernya ke smartphone atau PC, maka LED yang ada di joystick akan berhenti bergedip. Intro Untuk memainkan aplikasi RAM nya, kita harus membuka aplikasi Octopus terlebih dahulu. Setelah itu baru kita buka aplikasi RAM nya. Untuk mapping atau mengatur tombol-tombol yang ada di joystick, kalian bisa lihat tutorial pada video ini. Intro Oke selanjutnya saya bongkar joysticknya Terima kasih. 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 saya mengetes modulnya dengan aplikasi EasyDrummer. Untuk memainkan aplikasi EasyDrummer, saya menggunakan aplikasi Reaper. Buka aplikasinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tahap kedua, buka aplikasi Joy2Key. Aplikasi ini akan mengubah tombol yang ada di joystick menjadi huruf atau tombol yang ada di keyboard. Hubungkan modulnya ke laptop, klik create atau buat baru, dan isi nama apa saja. Setelah itu, hubungkan padnya ke modul, saya menghubungkan padnya ke tombol A. Lalu pukul padnya, maka tombol yang kita pukul akan berkedip berwarna kuning seperti ini. Setiap kali padnya kita pukul. Klik dua kali pada tombol tersebut, dan saya menggunakan tombol A ini sebagai snare. Dan untuk snare-nya ada di tombol N. Selanjutnya, hubungkan pada bagian ini dengan menekan tombol N pada keyboard, maka hasilnya seperti ini. Seperti yang kalian dengar, suara drum yang sangat delay atau latency. Dan untuk mengurangi delay-nya, klik option, klik preference, dan pilih ASIO pada bagian ini. Ingat, ASIO bukan ASIAP. Dan pastikan kalian sudah menginstall ASIO-nya terlebih dahulu. Dan kalian juga bisa mengurangi delay-nya dengan sound card. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!